Warga Danau Teluk digegerkan dengan penemuan buaya yang tersangkut jala ikan di dalam danau. Naas buaya yang diperkirakan memiliki panjang berkisar 2 meter tersebut, tewas saat akan dievakuasi warga ke pinggir danau. Warga RT2 Kelurahan Olakembang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi digegerkan dengan penemuan buaya. Buaya yang diduga merupakan jenis muara tersebut ditemukan warga saat sedang menjala ikan di lokasi danau tersebut. Naas buaya dengan panjang berkisar 2 meter ini tewas saat dilakukan penangkapan oleh warga sekitar. Dalam insiden tersebut tidak ada korban dari evakuasi buaya ini. Dari temuan buaya di Danau Teluk ini, akibatnya warga masih merasa khawatir adanya beberapa ekor buaya yang masih berada di dalam danau tersebut. Ketua RT2 Kelurahan Olakembang, Kubaidila menuturkan, dari insiden tersebut warga sekitar masih takut untuk menjala ikan di danau. Hal ini dikarenakan disinyalir masih adanya buaya muara lainnya di lokasi tersebut. Penampakan para nelayan atau itu jaring, ataupun jala, ataupun takut, itu sering menemukan anak-anaknya. Kalau sebelumnya ada, biasanya ada yang kayak sedih besar dari ini, ada yang lebih besar pak. Sampai 6 meter tuh ada tuh. Nah ini bisa ketangkap sama warga ini gimana ceritanya nih pak? Ini ketangkap karena dia masuk jaring warga. Jaring pukat jaring, yang untuk ikan besar itu. Sangkup disitu. Berapa meter kira pak? Kira-kira hampir 2 meter kayaknya. Oke, untuk tindak lanjutnya pak ini kan. Himbawan kepada masyarakat. Himbawan kepada masyarakat. Kita berharap kepada masyarakat harus waspada saat mencari rezeki atau untuk nanggul, mancing, ngugat, atau sejenisnya dan kepada anak-anak yang sering bermain di danau ini. Karena danau ini sudah agak narsakan hewan seperti buaya ini. Ubay Dila menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada saat beraktifitas di pinggir aliran sungai dan meminta adanya perhatian khusus dari pemerintah agar hal tersebut tidak terulang kembali. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Iqbal, Cik TV, melaporkan.